Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar membuka secara resmi acara konsultasi publik mengenai rencana tata ruang wilayah yang ada di Kabupaten Batanghari. Rencana tata ruang yang akan direvisi harus mampu menjawab tujuan pembangunan serta tantangan yang ada pada saat ini. Wakil Bupati Bakhtiar dalam sambutannya mengatakan, acara ini adalah titik tolak untuk menyesuaikan muatan dengan perkembangan dinamika pembangunan sebagai penyempurna langkah Kabupaten Batanghari. Dalam memanfaatkan dan mengendalikan tata ruang yang ada di Kabupaten Batanghari. Ia menegaskan bahwa Kabupaten Batanghari telah meninjau kembali RTRW yang sudah dibuat pada tahun 2019 silap dan saat ini harus disesuaikan dengan kemajuan zaman dan terus melakukan perubahan. Wakil Bupati menyampaikan bahwa rencana tata ruang merupakan salah satu landasan awal dalam mendukung percepatan perizinan melalui prosedur kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Selain itu, RTRW juga merupakan dasar perencanaan untuk diturunkan ke dalam rincian yang disebut dengan rencana detail tata ruang. Pada kesempatan ini tentunya kita konsultasi pertama terhadap konsultasi publik pada jam hari ini. Tentunya kita mengharapkan kepada Bapak-Ibu dapat memberikan informasi yang baik di dalam menyusun isu strategis baik ini yang menyangkut kepentingan ekonomi, keberlanjutan lingkungan hidup maupun kebutuhan sosial dan termasuk kebutuhan politik. Pada jam hari ini kita sampaikan bahwa revisi terhadap rencana tata ruang merupakan ini tentunya memperhatikan terhadap rencana tata ruang merupakan Kabupaten Batang Ali tahun 2013, nomor 16 tahun 2013, yang berlaku 2011 sampai dengan 2021. Joni Firdaus, Cek TV, melaporkan